Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Anak sulung Presiden Joko Widodo yang juga Wali Kota Surakarta, Gibran Raka Buming Raka, mengaku belum berminat menjadi calon wakil presiden. Dengan santai, Gibran mengatakan lebih baik mengurus UMKM di Solo. Wali Kota Surakarta, Gibran Raka Buming Raka, buka suara mengenai isu perjodohannya dengan Prabowo Subianto. Gibran mengatakan, secara aturan, dirinya tidak mungkin menjadi cawapres karena aturan yang berlaku saat ini, cawapres harus berusia 40 tahun. Gibran tampaknya tidak ingin berandai-andai, meski namanya kerap disebut layak menjadi pendamping Prabowo. Gibran menyebut, dirinya lebih pantas mengurus UMKM di Surakarta daripada menjadi cawapres. Isu perjodohan Gibran dengan Prabowo Subianto belakangan menjadi marak, karena sudah hampir satu tahun, koalisi Partai Gerindra dengan PKB belum juga mengumumkan pasangan capres-cawapres. Alih-alih memilih cawapres, Prabowo justru lebih sering menampilkan panggung kebersamaannya dengan sejumlah tokoh yang berada dalam lingkaran Presiden Joko Widodo. Sebut saja seperti dengan Gibran dan Erik Thohir. Muncul nama Erik Thohir, yang kita tahu sangat dekat dengan Jokowi. Lalu muncul nama Gibran, yang bukan hanya ada kerap yang anak kandung dari Jokowi. Ini yang menurut saya jadi problem, ini bukan tentang masalah siapa cawapresnya Pak Prabowo, tapi di situ kalau kita lihat kan ini berjalan beriringan dengan banyak strategi Pak Prabowo, yang bukan fokus pada personal branding atau kekuatan partainya, tapi mendekatkan dirinya dengan Pak Jokowi. Prabowo Subianto yang sudah empat kali masuk ajang Pilpres memang memilih lebih hati-hati dalam memilih pasangan. Prabowo mengatakan partainya terus bekerja, mencari teman dalam koalisi. Kode-kode, maunya kode terus. Oke, terima kasih. Saya kan sudah katakan, Anda gimana sih? Kita akan bicara, kita akan cari diskusi. Indonesia itu bermusyawarah. Mantap. Komunikasi. Jadi tenang aja. Kedekatan Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka memang menjadi tanda tanya, apakah Prabowo akan menjadikannya cawapres atau hanya untuk memperlihatkan kedekatan dengan lingkaran Jokowi-Dodo. Tapi, mengapa gestur kedekatan dengan Presiden Jokowi penting dilakukan? Bukankah Presiden Jokowi sudah tidak punya kuasa usai 2024? Lihat kode etik, bagaimana nama baik seorang Presiden ketika anaknya diborong-dorong maju, lalu harus melalui gugatan MK, kebetulan MK dibimpin oleh ikatnya sendiri. Ini akal sehat lho. Tidak perlu seorang pakar ketanegara untuk memaknai itu. Itu yang kemudian membuat saya menyimpulkan bahwa yang mendorong-dorong ini berpotensi menjelek-menjelekkan nama Jokowi di akhir masa jabatannya. Tim Liputan, Metro TV